Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih diundang di forum ini. Saya diminta untuk memberikan perspektif mengenai pengaruh geopolitik dalam mata rantai mineral kritis. Saya baru kembali dari Tiongkok. Saya berada enam hari di sana karena pertemuan dengan kontropart saya, Minister Wang Yi, dan menyangkut banyak hal kami bicara dalam salah satu kebetulan topik ini. Karena saya juga tidak tahu saya mau bicara di sini, tapi banyak pertemuan, banyak pembicaraan kami sangat detail dengan Minister Wang Yi mengenai bagaimana tren geopolitik dan ekonomi global terhadap ekonomi ke depan ini, pemilihan presiden di Amerika dan keadaan ekonomi juga di Tiongkok dan seterusnya. Kalau kita lihat slide saya pertama, banyak sekali tren politik atau perseturuan yang terjadi di sekelahan dunia kita. Kalau kita lihat di sini, konflik Israel-Palestina ini kita tidak tahu kapan mau selesai. Jadi kami punya kontak yang sangat dekat dengan mereka, dan juga dengan pihak Amerika maupun pihak-pihak negara-negara Arab. Kita mendapat briefing yang sangat detail bagaimana ini. Mereka tidak tahu berada di mana dan kapan mau selesai. Karena itu akan berpengaruh nanti kepada harga komoditi, misalnya minyak, pangan, dan sebagainya. Sementara itu juga perang berkepanjangan di Ukraina masih terus berlanjut, walaupun kita lihat ada upaya untuk melakukan peace conference dan sebagainya, juga belum memberikan harapan yang baik. Nah tadi saya juga singgung, pastilah nanti akan peningkatan biaya untuk pengangkutan bahan-bahan segala macam, karena re-route daripada kapal-kapal tanker yang bawa minyak. Kemudian juga perlambatan ekonomi di Cina, ini kita bisa lihat, walaupun saya lihat Cina itu melambat, tapi yang menarik di Tiongkok ini adalah mereka bisa menata dirinya dengan baik, karena sistem politiknya tentu yang membuat itu bisa terjadi. Jadi kita masih melihat kota-kota itu tertata dengan baik, tertib, dan kita tidak melihat homeless di mana-mana, karena saya pergi ke beberapa kota, dan ada pertemuan-pertemuan di sana. Dan juga kita lihat potensi perang Cina-Taiwan, walaupun Cina-Taiwan ini saya kira juga tidak akan perang-perang untuk saya, tapi mungkin saja terjadi konflik. Dan ini juga peluang buat kita, dan dengan Tiongkok saya kira kita jelas posisinya, saya sampaikan juga pada Wang Yi, Indonesia tetap pada posisi One China Policy, dan itu saya kira menjadi konsistensi dari foreign policy kita. Nah, ini berbagai macam ini kita melihat konflik yang ada ini, tidak harus kita cermati dengan baik. Memang betul, saya katakan tadi, saya belum melihat akan ada potensi perang terbuka dengan Tiongkok, dengan Taiwan, tapi ketegangan itu pasti akan ada pengaruhnya. Kita belum tahu nanti setelah pemilihan Presiden Trump, dengan bulan lalu, bulan November ini, apa yang terjadi. Tapi kalau Trump menang skenario-nya bagaimana, kami juga berbicara dengan Pak Wang Yi, apa menurut pandangan dia, apa menurut pandangan saya, dan kami bertukar pikiran mengenai ini. Saya sangat mengapresiasi sekali, karena pertemanan sudah pada tataran itu, tidak sebagai pejabat saja, banyak sekali hal-hal yang kami bicarakan. Misalnya, kita juga bicara mengenai critical mineral, menyangkut bagaimana Inflation Reduction Act ini, kita bisa bersama-sama bernavigasi, karena ini kepentingan semua pihak, karena Amerika sendiri pun, untuk dia meningkatkan EV-nya 11 kali, sampai tahun 2030, tanpa Indonesia tidak akan mungkin terjadi. Dan ini saya sampaikan juga pada teman-teman saya di Amerika, saya katakan, impossible. Kalian bisa meningkatkan 11 kali dari apa yang ada sekarang tanpa Indonesia. karena Indonesia kontrol mungkin lebih dari 70, atau dekat 70 persen daripada nickel ore dunia. Dan mereka saya juga sampaikan, bagaimanapun teknologi dalam smelter, dalam teknologi dalam H-PAL ini, Tiongkok masih ketinggalan 9 tahun dari Amerika. Itu satu fakta. Jadi terlepas daripada uang, tapi dari segi teknologi, kalian ketinggalan 9 tahun. Dan ini diakui oleh Tesla, bahwa mereka memang ketinggalan 9 tahun dari Tiongkok. Jadi kalaupun kalian punya uang, kalian tidak bisa beli waktu. Jadi, saya pikir pembicaraan ini harus jelas. Jadi kita harus ofensif juga pada mereka, mengatakan, kita ini bukan negara yang kau bisa atur-atur saja. Kita juga punya pendirian, karena kita juga harus survive. Nah, faktor geopolitik yang mempengaruhi tren perdagangan global ini, kalau kita lihat di sini sebenarnya, slide ini, ada tiga negara besar sebenarnya yang paling, tiga kekuatan lah kalau saya katakan. Di sini sebenarnya ada kita lihat Cina, kita lihat juga Amerika, kita lihat Uni Eropa. Dan tren ini saya kira menjadi menarik, kalau kita lihat. Dan market yang besar itu ASEAN. ASEAN itu Indonesia yang terbesar di sana. Dan kita yang paling kaya di sana, dan kita bersyukur, kita sudah melakukan downstreaming beberapa tahun. Dan itu sudah kita lihat buahnya, saya kira ekspor kita tahun lalu, itu hampir 40 miliar dolar. Dan saya pikir tahun 2030, kita akan dari downstreaming ini, kita akan bisa ekspor sampai 70 miliar dolar. Dan itu yang memberikan kekuatan pada kita. Itu baru dari nikel-or. Karena nikel-or itu kita membangun ekosistem. Tidak hanya membuat tadi nikel-or menjadi iron steel, tapi juga kita berjalan terus sampai perkusur, katot, dan sampai litium baterai dan mobil listrik. Itu satu ekosistem yang kita bangun. Dan saya jelaskan kepada teman-teman saya di Amerika, saya bilang kami itu tidak sini. Kami juga ingin ekosistem. Kami juga pengen negara yang berhigh income country. Jadi tidak kami hanya sekedar penerima saja, bukan begitu. We have right also to be high income country. Ini saya bilang okelah, untuk default country mungkin takes some time. Tapi saya bilang kita punya right. Tapi buat teman-teman sekalian, saya juga ingin nampaikan, saya tidak percaya sekarang bahwa negara maju itu akan mendorong negara berkembang untuk jadi negara maju. It's not going to happen. Jadi you have to do it by yourself. In order to do so, kita harus semua kompak. Dan kita harus semua bahu-membahu membangun Republik kita ini. Dan itu tidak pekerjaan mudah. Saya ngalami 10 tahun, dan saya melihat betapa susah. Tadi saja, kita baru rapat mengenai, Presiden sudah kasih instruksi waktu kami ke mana, ke PNG, untuk tadi kita bantu PNG, karena kita punya kepentingan dua hal. Satu, kepentingan politik soal Papua, dan kedua, kepentingan mineral yang ada di PNG, yang kita bisa kerjasamakan, yang mereka juga pengen itu bekerjasama dengan Indonesia. Itu saja pun masih membuat repot. Kita hanya memberikan 5 megawatt listrik ke Wutung, itu pun susah. Masih berbeli birokrasi itu. Tidak gampang. Boleh saja si Polan memberitahkan ini begitu, tidak serta-merta itu terjadi. Sampai saya tadi agak ngomel, lalu begitu Anda tidak patuh sama perintah Presiden. Ya, terus saya putuskan jalan, bayar. Itu hanya 5 megawatt. Saya bilang, eh, satu perusahaan singsang itu di Morawali, dia kasih 10 megawatt CSR-nya kepada masyarakat. Kita negara kasih, katakanlah itu CSR kita 5 megawatt saja, kok susah amat begitu. Jadi teman-teman sekalian, birokrasi ini memang menjadi satu masalah yang tidak mudah. Jadi bagaimana mengharmonisasi peraturan menteri-menteri dan peraturan PP dan tadi Kepres itu bukan hal yang sangat, eh, bukan hal yang mudah. Karena begitu banyak persoalan, kadang-kadang kita akhirnya lupa, kita maju lagi kemana, ini sudah satu tahun lewat, sudah kita ketinggalan waktu. Tadi saya kembali kepada tadi ini, jadi kita peran di ASEAN ini, kita sangat kuat. Oleh karena itu, leadership Indonesia di ASEAN itu menjadi sangat penting, kita lihat. Sudah sekalian, Tiongkok mendominasi supply chain mineral kritis untuk EV, karena pengembangan R&D yang lebih maju dibandingkan negara-negara barat. Ini menarik. Universitas. Itu adalah tadi, untuk tadi, satu mineral, satu apa, research untuk besi-besi itu, apa namanya itu. Itu, mereka begitu besar. Nah, Tiongkok ini betul-betul memajukan research mereka, Beijing Genomic Institute. Mereka melakukan research luar biasa. Kita untungnya dengan ada high level dialogue dengan Tiongkok, kita bekerjasama dengan mereka, sehingga kita bisa mengikuti. Sekarang bisa kita bangun, kerjasama langsung. Yang menarik adalah, saya dari sekolah saya, dari SMA Unggul Delhi itu, ada yang ambil PhD di Princeton, ada di untuk apa, untuk apa, brain. Satu lagi tadi di, satu lagi di Princeton untuk computer science. Dan dia minta, boleh gak Pak, kalau saya pergi di BGI, untuk melanjutkan research saya. Saya telepon dari ke Tiongkok, saya minta begini-begini, mereka bilang bisa. Pergilah anak muda ini, anak dari kampung ini, yang nilainya straight for truth. dia bilang, Pak, kok saya boleh semua lihat labnya mereka, lab mereka itu yang lebih bagus dari lab saya di Princeton. Anda bayangin Princeton salah satu top university, untuk tadi, untuk computer science. Tapi dia boleh melihat apa saja yang ada di BGI tadi. Apa yang mau saya sampaikan, begitu majunya mereka, dan mereka tidak takut tadi bahwa, ada orang lain yang melihat, atau meniru hasil research mereka. Dominasi Tiongkok ini besar sekali, dan dalam penguasaan teknologi, seperti tadi komponen litium, kalau kita lihat ini kator dan segala macam, kita lihat data ini, itu jauh lebih leading dari negara manapun. Tidak ada yang bisa ngalahin mereka hari ini. Whether you like it or not, Anda lihat data ini, China itu masih lebih bagus dalam kator, anode, elektrolite, separator, itu seperti di Gersik, mereka bikin apa namanya itu, aluminium, apa, sorry, copper foil, copper foil di Gersik, dan dia bisa ekstrak 50 ton emas dari situ. Dan itu yang saya tawarkan kepada, pada apa namanya, PNG, karena mereka setelah meninjau, boleh nggak kami bikin seperti ini? Saya bilang, kenapa tidak? Kita kerja sama saja. Itu tadi pengaruh politik, dari geopolitik Indonesia juga harus berpengaruh, karena kita punya pentingan tadi, untuk di kawasan Pasifik tadi. Sebenarnya sekalian, secara global, perusahaan baterai Tiongkok juga mendominasi dengan pasar, dengan pasar-pasar terus meningkat. Ini, menurut saya, kalau kita lihat data-data ini, balik-balik Anda lihat data ini, emang Tiongkok itu luar biasa. Tapi kita bisa ikut kok. Bukan nggak bisa, market kita besar, sekarang penduduk kita 280 juta, 2030 kita nanti akan 300 juta, kita punya kelas menengah akan nanti 70 juta, kita juga punya hubungan dengan, apa, Afrika bagus, kita bisa menjadi, supply ke Afrika, bisa supply nanti ke Amerika, dan ASEAN tadi. Jadi menurut saya, kita harus pintar-pintar bermain di sini. Makanya tadi, kita harus membangun ekosistem, tidak hanya membangun satu saja. Tadi Pak Hendy nyinggung mengenai, apa, Timah. Timah ini memang kita agak terlambat, masukkan dia di dalam simbara. Karena memang betul-betul, banyak sekali waktu itu memang, masalahnya. Tapi sekarang kita sudah mulai bertahap masukin, dan dengan koordinasi dengan, kementerian SDM, sekarang semua IUP yang dikeluarkan itu, harus comply terhadap, apa yang sistem yang ada di simbara. Sehingga dengan demikian, kita bisa monitor, semua kejadian produksi, cadangan, dari si, apa namanya, yang pegang IUP ini. Sebenarnya sekalian, perusahaan baterai Korea Selatan, juga mengandalkan supply chain, komponen baterai dari perusahaan Tiongkok. Memang Korea Selatan ini, menjadi satu negara, yang mencoba menyaingin, apa namanya, Tiongkok. Tapi, karena dia punya ANU, bisa, apa namanya, ada, apa namanya, perdagangan bebas dengan Amerika, sehingga dia bisa ekspor ke Amerika. Kita tidak, dan itu dimanfaatin oleh mereka. Tapi, bagaimanapun, teknologi itu, dia harus tetap bertumpu kepada China. Amerika berespon dominasi Tiongkok, dengan kebijakan proteksyonis, dan kalau kita lihat, ini pemerintah Biden, telah, apa, dibandingkan kepada pemerintah Trump, itu lebih banyak, sudah sekarang, apa, memberikan proteksyonis pada Amerika. Penaikan tarif, semangat 100 persen, dia naikkan untuk mobil EV yang masuk ke Tiongkok. Ya, ini jadi perang tarif, perang semua. Di mana kita? Kita kan harus survive juga. Sudah sekalian, ini hal yang penting kita lihat, apa namanya, perkembangan-perkembangan dunia sekarang. Kita punya barang, yaitu apa raw materialnya, punya nikel ore, punya tadi, apa namanya, silika, kita punya tadi juga, batu barat tentunya, kita punya juga koper, kita punya banyak. Kemarin saya di Tiongkok, ketemu dengan perusahaan Tiongkok, yang pengen investasi dalam bidang, apa namanya, solar panel. Saya bilang kita punya silika banyak, kalau masuk kita kan mau ekspor, kita punya listrik ke mana, ke Singapura, kita ajak, dia masuk berapa, 3,8 miliar dolar. Sebenarnya menurut hemat saya, kita itu sudah tidak perlu, terlalu banyak promosi-promosi mengenai Indonesia. Mereka paham, yang paling penting sebenarnya, di kita itu, kalau dia ada masalah dalam negeri, di dalam, atau dia mau investasi, itu bisa segera diselesaikan. Jangan kita mempersulit. Jangan mempersulit. Makanya OSS, Online Single Submission itu, perlu segera diperbaikin, disempurnakan. Karena menurut saya, masih ada kekurangan di sana-sini, yang perlu kita perbaikin. Nah, tidak hanya Amerika, tadi saya bilang proteksional perdagangan, investasi secara pandemi juga, kalau kita lihat ini, sudah pengaruhnya juga besar. Sejak COVID-19 itu, kita lihat sebenarnya, sudah terjadi, apa namanya, proteksionisme ini. Eropa juga menyiapkan kebijakan, green protectionism, yang berpotensi menimbulkan, trade barrier bagi negara-negara berkembang. Ya, itu sebabnya tadi, kita ajak saja, negara-negara berkembang, untuk masuk kepada kita. Global South ini, saya kira menjadi penting, dan, seperti Nigeria, kita ajak masuk di dalam, si POC, tadi juga, PNG, kita ajak masuk, si POC, untuk kita, ya, bisa juga berdekat dengan Eropa. Kemarin, saya kira, tim dari Marfes, sudah bicara dengan Eropa, mengenai, apa, file mereka ke WTO, mereka sekarang, sudah mau bicara dengan kita, dan peluangnya, mungkin sudah makin bagus, tidak seperti kemarin, dia kerasnya, karena dia tahu, kita, it is a matter of survival. Ya, kita akan lawan, kita tidak bisa melakukan itu. Dan ini, saya kira berjalan, dan, saya berharap, bahwa, tidak terlalu lama, kita akan menyempurnakan, kita punya SEPA, sehingga dengan ada SEPA kita tadi, kita akan lebih banyak, bisa nanti melakukan perdagangan, dengan Uni Eropa. Dan, saya berharap, nanti, kita bisa, lebih fleksibel, karena mereka juga menyadarin, dan mereka sudah berani mengatakan, ya, kalau boleh, turunan ketiga, kedua, ketiga, dan seterusnya, daripada Nickel Aure, itu seperti, cathode, apa, apa namanya, yang lain, jangan kalian, kenakan tarif untuk keluar, saya bilang, kita dari awal, tidak pernah, kok mau begitu, yang kita mau itu, adalah, waktu dari Nickel, menjadi Nickel Aure, karena di situ, nilai tambah yang paling tinggi. Dari kepala yang lain, kita, senang saja, dia minta begitu, dan itu saya kira, sedang dinegosiasikan, dan itu yang paling baik, bahwa mereka sekarang, sudah bernegosiasi dengan kita, yang tadinya, mereka, jalan buntu, kita sangat senang, dengan itu. Nah, Indonesia juga harus, beratasi dengan tren, kebijakan perang dunia, yang mengarah pada fragmentasi ini, kalau Anda baca slide ini, kita lihat, bahwa, kita harus bisa, bernavigasi, di celah-celah, pertentangan dunia ini, saya pikir, peraturan-peraturan kita, harus lebih fleksibel, dan saya juga, ingin kita mengharmonisasi, banyak peraturan, yang kadang-kadang, seperti saya singgung tadi, ada peraturan satu kementerian, itu mengikat pada, kementerian lain. Kelihatan mudah, tadi saya beri contoh, tadi PNG, itu dari perintah Presiden, hampir setahun yang lalu, baru tadi, kita bisa putuskan, dan saya kasih ultimatum, 10 hari, harus beres dari, keuangan, untuk segera, kasih endorse, mengenai, pemberian harga, 20 sen, per kilowatt hour, untuk listrik, yang kita, kirim ke Wutung, di mana, di, PNG. Sudah sekalian, sekali lagi, saya ingin menyampaikan, di Tiongkok, itu sendiri, tetap menjadi market, kita yang besar, kita berharap, nanti market di Amerika, dengan ira ini, masih, sulit, Inflation Reduction Act ini, saya kira masih, butuh waktu, tapi saya yakin, setelah kemarin, ada beberapa teman-teman, dari Amerika, datang kemarin, dan kita ajak, mereka ninja umur wali, dan saya offer ke dia juga, ya kenapa kamu, tidak masuk ke, perusahaan, yang memiliki, cadangan nikel besar, di Indonesia, kamu kan tidak punya, teknologinya, ya dia bilang, apa bisa, saya bilang, silahkan aja, anda akan kontrol, nanti bersama-sama yang lain, 70 persen, nikel dunia, dan anda akan bisa, men-supply, kebutuhan mobil, di Amerika, dan subsidi anda, akan berkurang, hampir 30 miliar dolar, mobil EV, karena program ini, jadi saya, tawarkan dia, dia sudah melihat, dia bilang, General Luhut, bolehkah kita bangun, GV di, di Amerika, saya bilang, bisa aja, kalau kalau untung, kita untung, kenapa tidak, jadi sudah mulai, terlihat ada peluang-peluang, yang mungkin bisa, kita nanti, dapat akses ke Amerika, dengan menggunakan, berbagai macam skema, yang kita akan lihat, ke depan ini, tapi sekali lagi, tidak mudah, tapi saya optimis, bahwa Indonesia, akan lebih baik, ke depan, saya juga, kemarin, berdiskusi, di, Universitas Indonesia, dengan para guru besar, dan saya berikan presentasi saya, pertanyaan mereka adalah, bagaimana kontinitas, daripada pemerintahan ini, dan dari apa yang saya pelajari, apa yang saya, bicara, diskusi, dengan Presiden terpilih, saya pikir, saya tidak lihat ada masalah yang serius, semua akan jalan dengan bagus, ya tentu di sana-sini, ada penyesuaian, percepatan, dan mungkin ada, perubahan di sana-sini, dan saya, merasa yakin sekali, bahwa, kita akan, bisa melakukan transisi ini, semua dengan baik, dan karena Presiden Joko Widodo, juga memberikan dukungan penuh, dan juga, Presiden terpilih juga, menanyakan banyak hal, dan juga membuat, meminta juga, apa, bantuan-bantuan, untuk menyiapkan beberapa program, yang saya kira akan diumumkan oleh Presiden terpilih, nanti pada waktunya. Sudah sekalian, saya kira ini, apa namanya, presentasi saya, mengenai, geopolitik, ke depan ini, dan, saya berharap, ini membuka, buka pikiran, sesudah sekalian, mengenai, apa kira-kira yang terjadi, ke depan ini, dan apa yang, akan kita kerjakan, bersama-sama. Mudah-mudahan, akan ini memberi trigger, pemikiran kita semua, bahwa kita ini, memainkan peran yang penting, di dunia saat ini. Jadi, kita jangan pernah merasa, bahwa kita ini, diatur-atur negara lain, tidak perlu. Tidak ada gunanya, mereka berpikir gitu, karena kita tidak perlu diatur, kita terlalu besar, untuk lean to any power globally. Indonesia adalah negara besar, Indonesia negara kaya, tinggal kita tadi, bagaimana memanage dengan bagus, saya kira Indonesia ini, akan maju, dan akan menjadi negara, high income country, dan soon, saya kira, 2040, 50, kita juga akan bisa, menjadi negara maju. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.